Selanjutnya kita akan simak informasi terkini seputar vaksin COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom akhirnya merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Vaksin asal Tiongkok Sinovac yang dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan Emergency Use Authorization. Kepala Bepom PNI Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara virtual menyebutkan vaksin COVID-19 CoronaVac aman digunakan. Efek sampingnya ringan dan sedang untuk efikasi vaksin CoronaVac ini data imunogenitasnya berhasil dengan baik dengan efikasi vaksin 65,23% di Indonesia. Angkat tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yakni minimal 50%. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021, Badan Pengawas memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.